Kasus pemerkosaan di atas angkot belakangan ini memang kerap terjadi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta mengaku kesulitan memberantas kejahatan di atas angkot selama tidak di bawah satu manajemen. Tindak kejahatan di atas angkot telah menjadi momok bagi pengguna kendaraan umum di ibu kota. Dalam tiga tahun terakhir terjadi berbagai kasus, mulai dari pemerkosaan hingga perampokan di atas angkot. Agustus 2011 lalu, Livia Pavita Sulistio, mahasiswi semester akhir Universitas Bina Nusantara Jakarta, ditemukan tewas di Cisauk, Tangerang, Banten. Belakangan terungkap, korban dibunuh di atas angkot M24 jurusan kebon jeruk Tanah Abang. Setelah sebelumnya, korban dirampok dan diperkosa oleh empat pelaku yang kini sudah difonis penjara seumur hidup. Upaya pemerkosaan juga terjadi di atas angkot channel 1 Cileduk Keboyoran Lama terhadap seorang karyawati. Beruntung korban yang hendak diperkosa oleh lima orang berhasil diselamatkan. Seorang anggota kupasus serda di kolas yang saat itu tengah melintas di lokasi kejadian di kawasan Medan Merdeka Utara. Pelaku kejahatan juga nekat membajak dan merampok angkot M06 jurusan kampung Melayu Gandaria di Jalan Dai Panjaitan, Jakarta Timur awal Januari lalu. Dua pelaku pura-pura mengamen sambil mengaku baru keluar penjara. Belakangan mereka menodongkan pistol. Penumpang yang ketakutan nekat melompat dari atas angkot yang tengah melaju kencang. Sehingga salah satu penumpang, Hairudin, tewas di lokasi kejadian. Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo mengaku sulit menyelesaikan masalah kejahatan di atas angkutan kota selama tidak dalam satu manajemen. Jokowi berjanji akan membenahi angkot setelah pengelolaan angkot di bawah satu atap dengan Kopaja, Metro Mini, dan PPD. Sama itu belum ada satu manajemen yang memayungi Kopaja, Metro Mini, angkot. Ya sulit ya karena kalau gak ada pool kan sulit bagaimana membina sopernya. Banyaknya kejahatan di atas angkutan umum tentu akan semakin membuat warga ibu kota enggan beralih menggunakan transportasi umum. Edilius dan Arman Salman melaporkan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.